Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wawan Setyawan, wartawan CJPOS Pagar Alam, Sumatera Selatan Melaporkan dari kawasan Pores Pagar Alam Hari ini Pores Pagar Alam Kembali menggelar vaksinasi Untuk masyarakat dan siswa Uniknya hari ini Pores dengan menggunakan truk Pores Pagar Alam menjemput Sejumlah siswa sekolah dan masyarakat Untuk Diajak vaksinasi Ini salah satu Ini romongan siswa yang baru saja tiba Dari sekolah mereka Yang dijemput menggunakan truk Untuk Dilakukan vaksin Ini SP berapa ini Bu ya? MTS Gupi Oh ini siswa dari MTS Gupi Yang dijemput menggunakan truk Pores Yang rencananya Hari ini akan dipaksin Pores dengan gencar Terus melakukan vaksinasi Dengan melakukan jemput bola Ke sekolah-sekolah Ke permukiman warga Bahkan Setiap anggota Diminta untuk membawa 10 orang masyarakat Untuk melakukan vaksinasi Ini salah satu bentuk Usaha dari Pores Pagar Alam Agar Program vaksinasi Di Pagar Alam semakin cepat Percepatannya Dilakukan dengan berbagai inovasi Yang dilakukan Agar Indonesia Terutama khususnya Kota Pagar Alam Kembali bisa Beraktifitas normal Dan terbebas dari Virus Corona Inilah Giat Yang dilakukan oleh Pores Pagar Alam Terkait Upaya Ini sejumlah masyarakat Yang dilakukan oleh Untuk dipaksin Ini juga siswa-siswa Dari Sekolah Menengah Pertama Dan tadi Ini ada jemput Dan tinggal menuju Kiri Rami Paksin Ini yang Gota Pores Sedang mengumpulkan Kakah Dari Siswa yang Akan melaksanakan Vaksinasi Tercatat Pada Minggu lalu Capaian Vaksinasi Di Pagar Alam Sudah mencapai 39% Atau Sekitar 42.000 Masyarakat Baik itu Masyarakat Umum Siswa Dan Masyarakat yang Berkegiatan Di publik Ini akan terus dilakukan oleh Polres Pagar Alam Bekerja sama dengan Pemkot Untuk percepatan Capaian Vaksinasi Di Kota Pagar Alam Kegiatan ini serentak Juga dilakukan di beberapa Gerai Vaksinasi Yaitu Puskesmas Puskesmas Pemkot Pagar Alam Dan sejumlah lokasi yang Menjadi Pusat Keramaian Polres Pagar Alam Dengan berbagai inovasinya Ini akhirnya Mendapat Penghargaan dari Polda Sungsel Sebagai Polres paling inovatif Dan capaian Vaksin Paling tinggi Sesumatap Selatan Nah ini menunjukkan Bahwa Polres Pagar Alam Memang Bekerja keras Untuk Target pencapaian Vaksinasi Di Pagar Alam Sampai akhir tahun Mencapai 100% Inilah kondisi saat ini Di Aula Polres Pagar Alam Yang dipenuhi oleh siswa Dan masyarakat Umum Yang dijemput Dan diajak Melakukan Vaksinasi Sampai saat ini Polres juga masih Memperlakukan Kupon undian Bagi Masyarakat Yang usai dipaksin Nanti setiap Akhir pekan Akan diundi Dengan hadiah-hadiah Menarik Dan door price Pada Desember Mendatang Satu unit Sepeda motor Demikian laporan dari saya Wawan Siptyawan Wartawan Sijakos Pagar Alam Sumatera Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax